Pemerintah Kabupaten Siak bersama Kapolres Siak mengelar apel Pasukan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2020. Apel yang dipimpin langsung oleh PJS Bupati Siak Indra Agus Lukman ini berlangsung di halaman kantor Bupati Siak dan dihadiri oleh Kapolres Siak AKBP Doni F. Sanjaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Unsur Forkopimda Kabupaten Siak, Ketua DPRD Siak dan diikuti oleh peserta apel terdiri dari Gabungan Personel Polres, Prajurit TNI Angkatan Darat, Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, Satpol PP, Masyarakat Peduli Api atau MPA, Manggala Agni, Damkar, Banser, Personel BBBD Kabupaten Siak, serta Senkom dan Satuan Unit Damkar milik sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Siak. PJS Bupati Siak Indra Agus Lukman selaku pimpinan apel menyampaikan amanat terkait pelaksanaan kegiatan apel gelar Pasukan Tangkap Darurat Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2020. Berdasarkan historis yang tercatat, bulan November 2019 lalu, Desa Teluk Lanus Kecepatan Sungai Apit menjadi salah satu daerah di Kabupaten Siak yang mengalami bencana hidrometeorologi berupa banjir. Bapak Ibu, beserta apel dan hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali sambutan ini perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran TNI Polri, Damkar, BPPD, Manggala Agni, Basarnas, Damkar, BPPD, dan juga Satpol PP dan Nisuk serta relawan bencana. Serta tidak lupa stakeholder kebencanaan lainnya di Kabupaten Siak. Hal ini saya sampaikan terhadap kesiagaan yang telah dimulai dari langkah awal. Hal ini untuk menengahapi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi pada musim penghujan kali ini. Yakni bencana yang diakibatkan parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan temperatur, angin serta banjir. PJS juga mengucapkan terima kasih kepada Polres Siak yang telah melaksanakan giat gelar pasukan kesiapsiagaan tangkap darurat bencana alam di wilayah Kabupaten Siak. Usai apel siaga, PJS Bupati Siak didampingi Kapolres Siak, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Kajarai Siak, dan Ketua DPRD Siak melihat langsung kesiapan alat-alat Damkar yang dimiliki oleh masing-masing unit. Tim Liputan mengabarkan.